Dwar, Ethereum meledak dan naik 40% sebulan. Ini pemicunya. Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency. Nah, di video kali ini kita bakal coba buat ngebahas nih, Ethereum meledak guys, naik sampai 40% dan ini dia ternyata pemicunya itu ada pemicunya guys. Nah, so langsung aja, tanpa bahasa basi, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke, di sini ada Dwar, Ethereum meledak dan naik 40% sebulan. Ini pemicunya. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia, pasar mata uang crypto atau cryptocurrency mulai kembali pulih guys, sejak Agustus 2021 ya. Nah, di mana kini mayoritas crypto, terutama yang kapitalisasi pasarnya hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat, nah, terpantau melesat lebih dari 20% beberapa pekan terakhir guys. Nah, dua crypto yang menyandung sebagai raja kapitalisasi pasar yakni Bitcoin dan Ethereum pun masing-masing melesat hingga 20% lebih dan 40% lebih sekitar sebulan terakhir. Ethereum pun mendominasi pasar crypto guys. Nah, Ethereum pada perdagangan Jumat, pekan lalu, dan Senin kemarin sempat menyentuh level rekornya guys sejak 15 Mei di kisaran 4.000 dolar ya. Nah, meskipun pada hari ini harganya cenderung melemah kembali ke kisaran 3.900 dolar ya. Nah, dalam sepekan terakhir, Ethereum telah melesat hingga lebih dari 20% guys. Bahkan sepanjang tahun ini, Ethereum sudah meroket hingga lebih dari 400% atau lebih tepatnya 436,78% guys. Wow, ini meledak sekali ya Ethereum. Gimana? Nah, tiah nih. Beberapa analis mengatakan bahwa kenaikan Ethereum disebabkan oleh melonjaknya permintaan di aset yang tidak dapat diturkakan atau non-formable token ya. Nah, jadi NFT nih Ethereum ya. Joseph Edward, kepala penelitian di broker cryptocurrency Enigma Secrentice, mengatakan Ethereum sangat diminati karena investors terus masuk ke aset NFT guys. Nah, di mana aset tersebut didasarkan pada blockchain Ethereum. Ini masih terkait dengan melonjaknya permintaan di aset NFT yang dapat mendorong pasar Ethereum. Walaupun dorongannya tidak secara langsung, atau Joseph Edward guys, dikutip dari Reuters. Nah, jadi untuk pasar yang lebih besar, NFT menjadi sumber minat investor selama beberapa pekan terakhir guys. Tetapi untuk pasar derivatif, NFT adalah sinyal hijau bagi investor institusional untuk menunjukkan perilaku bulisnya guys. Nah, jadi mengutip dari Simbis Indonesia, NFT adalah bagian dari konten digital yang ditautkan ke blockchain. Basis data digital yang mendukung cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum ya. NFT menjadi cryptocurrency terbaru yang menjadi arus utama dan menarik perhatian dunia. Nah, secara singkat, NFT mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset unik yang dapat diverifikasi dan mudah diperdagangkan dengan memanfaatkan blockchain. NFT biasanya digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital guys. Seperti file dengan format GIF, kemudian sebuah tweet dari Twitter, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, real estate, virtual, dan banyak lagi guys. Tuh, guys, termasuk NFT, itu GIF, itu termasuk NFT bisa, Twitter juga bisa tweet ya. Perdagangannya gambar juga, apalagi teman-teman yang pintar ngegambar, kemudian skin video game, kayak skin Mobile Legends, skin FF, PUBG mungkin ya. Atau dana lainnya, Fortnite, segala macem, real estate, virtual, dan banyak lagi guys. Jual beli. Jual beli produk seni digital ini dilakukan dengan mata uang kripto, di mana Ethereum adalah yang paling sering digunakan untuk melakukan jual beli, kata. Ethereum mesti dibungkus, sehingga disingkat menjadi WET. Nilai ETH dan WET tetap sama, seperti dikutip dari WET ya. Selain dari melonjaknya demand di aset NFT, suksesnya proses upgrade yang diminai, dinamai London Hard Falk, pada Agustus lalu juga menjadi pendorong melesatnya harga Ethereum. Proses upgrade tersebut berkontribusi pada terobosan harga di atas $2.900, guys. Yang juga bertepatan dengan kenaikan rasio ETH atau BTC di atas 0,07 ya. London Hard Falk adalah salah satu dari lima proposal perbaikan, perbaikan yang juga dapat disebut EIF 1595 ya. Nah, bertujuan untuk memberikan kecepatan yang lebih cepat pada perkembangan Ethereum dan juga memberikan banyak insensif untuk para penambang kripto tersebut. Nah, tidak seperti Bitcoin, di Ethereum tidak ada batasan untuk menambang koinnya dan inilah yang menjadikan mata uang kripto lebih kebal dari inflasi, guys. Karena Bitcoin itu dibatasi cuma 2 juta, masalah ya. Nah, para penambang Ethereum, nah kalau Ethereum itu tidak dibatasi, guys. Nah, para penambang Ethereum juga akan diberi insensif untuk memvalidasi setiap blok informasi di blockchain Ethereum. Dan insensif tersebut didapat dari biaya transaksi atau fee dari para trader yang melakukan trading di Ethereum. Nah, salah satu manfaat terbesar dari upgrade London Hard Falk adalah memungkinkan jaringan Ethereum untuk menangani lebih banyak transaksi per detik. Nah, hal ini akan membantu dengan skalabilitas dan mengatasi biaya transaksi yang tinggi. Di mana hal tersebut menjadi salah satu keluhan terbesar dari investor kecil atau mereka yang sering melakukan transaksi, guys. Ya, benar juga, nih. Eternis gaspingnya sangat gede ya, sangat besar, mahal, gitu. Nah, jadi itu dia, guys. Kenaikan NFT yang meledak, ya. Meledak sampai naik 40% sebulan ini, guys. Gimana, nih, menurut teman-teman? Apakah NFT masih bisa bertahan terus-terusan? Jelas, ya. ETH ini kebal, ya. Kedua dari Bitcoin, ya. Dan jumlahnya itu tidak dibatasi, guys. Tidak seperti Bitcoin yang dibatasi. Hanya 2 juta ke Pink Coin, ya. 100 juta ke Pink Coin. ETH ini tidak dibatasi, ya. Jadi, buat teman-teman yang menambang ETH terus menambang, dapatkan banyak ETH, ya. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman mengenai ETH, ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.